Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan kepada semua para habaib, para asatib, para alim ulama, para hujad, juga semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat para pemuda-pemudi, pecinta imam besar umat muslim Indonesia, Al-Habib Muhammad Rizek ibn Hussein bin Syihab. Allah SWT, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Al-Habib Umar, Al-Aidid, dan kepada semua para habaib, para asatib yang lainnya yang mohon maaf, saya tak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaAllah tidak mengurangi rasa hormat, juga ta'zim saya kepada semua para habaib yang hadir pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini. Juga yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, pihak aparat keamanan dari Polres Kota Bekasi. Kita semuanya pecinta habibana, siap kondusif nggak? Siap! Menjaga ketertiban! Siap! Habir! Oh Allah! Kita ketahui bahwasannya, tujuan, duduk, hadir, kumpul kita pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini, tak lain dan tak bukan, Tuhan menyatakan kekecewaan kita atas diskriminasi yang terjadi kepada imam besar umat muslim Indonesia. Muhammad Riti bin Hosein bin Syihab. Betul! Betul! Nyawa kita murah buat menjaga beliau. Betul! Betul! Kenapa kita tidak turun ke polda? Karena kita menghargai daripada instruksi imam kita untuk tidak melakukan kerumunan saat pemeriksaan beliau di polda Metro Jaya. Betul! Betul! Nyatanya beliau tetap didiskriminasi, beliau tetap dikriminalisasi, bahkan mereka dengan bangga memborgo tangan imam kita. Betul! Betul! Kita sudah tidak menghargai imamah yang dipakai oleh beliau, beliau sudah tidak menghargai jubah yang dipakai oleh beliau. Berapa banyak umat muslim yang sakit hati melihat daripada kepiadaban oknum aparat keamanan yang memperlakukan beliau seperti itu. Betul! 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 Dan Alhamdulillah warga kota Bekasi tadi sebelum duhur saya diterima oleh pihak aparat keamanan dari perwakilan Polres Kota Bekasi menyampaikan daripada apresiasi saya kepada penegak hukum bahwa disini warga kota Bekasi ada. Betul! Betul! Warga kota Bekasi mayoritas pecinta Habibana. Betul! Jawa kita murah untuk menjaga Habibana. Betul! Dan Alhamdulillah pihak aparat keamanan menerima kami dengan baik dan sudah terjadi pertemuan tadi pada tolat duhur dengan perwakilan daripada Polres Kota Bekasi dan inti daripada pertemuan tersebut kami sebagai para ulama, para abaib dan masyarakat di Kota Bekasi tidak mau. Diberturkan, diadu domba oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab oleh keamanan. Kita cinta dengan Bapak Polisi. Betul! Kita cinta dengan penegak hukum. Betul! Betul! Dan inti daripada poin pertemuan saya dengan Polres Kota Bekasi. Pernyataan sikap umat Islam Kota Bekasi. Yang pada siang hari ini kembali, saya bacakan kepada jamaah yang sudah hadir pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap umat Islam Kota Bekasi atas ketidakadilan hukum terhadap imam besar umat muslim Indonesia, Al-Habim Muhammad Rizki bin Hussein bin Syihab di NKRI yang kita cintai ini. Yang pertama, jadi empat poin daripada sikap kita. Yang pertama, pemerintah harus segera membentuk tim investigasi netral atas pembantayan 6 syuhada anggota. Yang kedua, kita meminta kepada aparat keamanan, bebaskan imam besar umat muslim Indonesia, Al-Habim Muhammad Rizki bin Hussein bin Syihab. Tanpa syaraf. Yang ketiga, jangan ada kriminalisasi terhadap ulama, termasuk kriminalisasi terhadap Al-Habim Muhammad Rizki bin Hussein bin Syihab. Betul? Betul. Dan yang terakhir, tegakkan keadilan dan tidak ada diskriminasi hukum kepada siapapun, termasuk kepada Al-Habim Muhammad Rizki bin Hussein bin Syihab. Demikian, pernyataan sikap kami sebagai umat Islam Kota Bekasi, agar Indonesia terkhusus Kota Bekasi tetap terbebas dari oknum yang mendiskriminasikan hukum. Betul? Betul. Tak, betul. Tak, betul. Menyampaikan daripada aspirasinya. InsyaAllah, hasil empat poin ini akan disampaikan ke pusat. Amin. Amin. Dan maklumat yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan, para jamaah dengan hadir, kumpul kita pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini, menjadi catatan amal yang membanggakan. Amin. Kita bagian dari orang yang tidak rela, cucu Nabi Muhammad didiskriminasi. Betul? Betul. 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 Allahumma salim na wa salim al-habib Muhammad Reddiki bin Hussyan bin Jihab. Allahumma salim na wa salim al-habib Muhammad Reddiki bin Hussyan bin Jihab. Rabbana adina bid dunya hasana. Waw il akhirati hasana. Wa xina'adha banal. Salat ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salim al-habib wa salam walhamdulillahi r-rabbi alamin bishiril fatiha. Salah rahmat rahim alhamdulillah rabbil anamin. Al-Rahmat rahmi malik abiddi. Dan untuk penutup daripada agar kita bisa burbar dalam keadaan tertib Kita mintakan daripada sambutan dari pihak perwakilan Daripada pihak aparat keamanan pada siang hari ini Agar kita semuanya tetap bisa kondusif kepadanya Waktu dan tempat dipersilakan Takbir